Setelah ramai diberitakan media, Bupati Pasangkayu akhirnya berjanji akan memperbaiki jembatan gantung Raiye yang berada di Jalan Rusa, Kelurahan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Sebelumnya jembatan gantung tersebut menjadi sorotan media karena kondisinya rusak parah dan mengancam keselamatan warga. Hal tersebut disampaikan langsung Bupati Pasangkayu, Agus Ambojiwa saat ditemui awak media di ruang kerjanya, usai menggelar pertemuan dengan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Kepada media, Agus berjanji akan segera menganggarkan pembangunan jembatan alternatif itu di tahun anggaran 2019, menggunakan anggaran dana alokasi khusus melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu. Meski pemerintah telah membangun jembatan di wilayah tersebut, namun pihaknya tetap akan memperbaiki jembatan alternatif yang saat ini rusak untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sebenarnya jembatan itu ada jembatan alternatif saja. Kita sudah bangun jembatan paling mewah atau paling besar penghubung antara masyarakat sini dengan Ariel Kebundia. Itu hanya jembatan alternatif sebelum kita bangun jembatan yang besar penghubungan daerah sebelah itu, ya itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi setelah kita buka jalan ke sana, aksesnya sudah bagus, jembatannya kita bangun jembatan mewah, jembatan besar, mestinya masyarakat tidak memanfaatkan itu lagi. Sebelumnya jembatan gantung raya yang berada di jalan rusak kelurahan Pasangkayu, Sulawesi Barat menjadi sorotan sejumlah media karena kondisinya rusak, parah, dan mengancam keselamatan warga. Meski akan dibenahi, namun Agus tetap berharap warga bisa memanfaatkan jembatan merah yang sebelumnya telah dibangun untuk menghubungkan wilayah tersebut sebagai jembatan penyeberangan. Dari Pasangkayu, Joni Pandetunapa, AI News, melaporkan.